Halo, perkenalkan nama saya Nabila Ribakonita, mahasiswi semester 4 program studi ilmu komunikasi Universitas Bina Nusantara Malang Jadi di video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mereview 2 pocket camera Yaitu pocket camera Sony Cybershoot DSCS2000 dan juga pocket camera Nikon Copics S3600 Untuk melihat review lebih lengkapnya, stay tune di video ini ya Jangan kemana-mana Sesuai dengan namanya, pocket adalah saku dan cam adalah kamera Jadi dapat disimpulkan kalau pocket camera adalah kamera saku Pocket cam ini merupakan kamera digital yang mempunyai bentuk paling ramping Bisa dilihat dari penampilannya yang mungil dan sangat sederhana ini Kamera ini juga dapat menyimpan data gambar dalam format digital Di media perekam digital yang berukuran kecil dan ringan Sehingga mudah disimpan dalam saku Letak baterai dari kedua kamera ini sama-sama terletak di bagian bawah kamera Namun yang membedakannya adalah jika kita lihat lebih detail Sony menggunakan baterai AA dan Nikon menggunakan baterai lithium seperti ini Untuk penyimpanan dari kamera sendiri, keduanya masih sama menggunakan kartu memori yang digunakan pada kamera digital pada umumnya Di sini terdapat beberapa tombol kamera yang terlihat mirip sekilas Namun ada beberapa tombol yang desain dan segi peletakannya berbeda Mari kita lihat lebih dekat mulai dari tombol-tombol yang terlihat mirip Jika kita klik tombol playback, maka akan terlihat preview foto atau video yang telah kita take sebelumnya Nah berikut merupakan beberapa pilihan fitur yang tersedia apabila kita mengklik tombol access menu pada kedua kamera ini Selanjutnya ada tombol ini untuk menghapus foto Lalu di sebelah logo playback pada pocket cam Nikon ini terdapat logo kamera Nah ini jika di klik berfungsi untuk memilih beberapa opsi yang berhubungan dengan pengambilan foto Oke next, jadi pada kedua pocket cam ini terdapat beberapa lambang ataupun opsi-opsi yang tersedia di tombol bundar ini Kita mulai review dari yang kamera Sony terlebih dahulu ya Pertama di sebelah kanan ada lambang kilat yang berfungsi untuk mengaktif dan unaktifkan flash Lalu ada juga lambang jam yang berfungsi sebagai timer Sebelah kiri ada tombol smile Opsi ini berfungsi untuk mengambil gambar secara otomatis apabila terdapat objek yang tersenyum seperti saat ini contohnya Lanjut disini terdapat opsi terakhir yang berfungsi mengatur pengaturan tampilan layar Baiklah pemirsa, barusan kita telah melihat bersama opsi-opsi yang ada di kamera Sony dengan detail Sekarang kita akan bersama melihat opsi-opsi yang terdapat pada bundaran kamera Nikon Yang pertama di bagian atas ada opsi set flash fungsinya sama dengan Sony Namun disini perbedaannya terdapat berbagai macam opsi Di opsi kedua ada exposure compensation yang berfungsi sebagai pengatur tinggi rendahnya exposure pada mode standby Selain itu juga ada lambang tulip ini yang merupakan makro mode Di opsi yang terakhir ada lambangnya timer fungsinya sama untuk mengatur waktu pengambilan gambar Pada kamera Sony ini terdapat semacam tombol persegi panjang apabila kita tekan ke bawah berfungsi sebagai mode rekam atau video Lalu jika kita geser lagi ke atas akan kembali pada mode foto Pada kamera Nikon terdapat semacam tombol oval yang di tengahnya ada titik merah Ini berfungsi untuk merekam Cara merekamnya pun cukup mudah untuk memulai dan mengakhirisasi perekaman hanya mengklik tombol merah ini saja Untuk zoom in dan zoom out, tata tombolnya dari kedua pocket cam ini berbeda Karena tadi kita sudah mengupas mengenai bagian-bagian dari kedua kamera tersebut Seperti tombol-tombolnya, fitur-fiturnya, serta fungsinya Sekarang kita akan melihat lebih detail penampakan depan kedua kamera tadi Jadi di sekitar lensanya ini ada beberapa tulisan yaitu mengenai optical zoomnya Kalau Sony ini 3x optical zoom, sedangkan yang Nikon ini 8x wide optical zoom Untuk ukuran fotonya, Nikon ini 2x lebih besar daripada Sony Yaitu 20,1MP, sedangkan Sony hanya 10,1MP Pada masing-masing kamera juga ditantumkan keunggulan-keunggulannya Di antaranya adalah sebagai berikut Oke pemirsa, sekarang saat yang ditunggu-tunggu telah tiba Mari kita review hasil foto dan video dari kedua pocket cam ini Nah, terlepas dari keunggulan dan kekurangan Dari masing-masing kamera tadi Tidak menutup kemungkinan bahwa hasil foto dari tiap orang itu bakalan menjadi berbeda Semua hal itu tergantung pada skill kita dalam fotografi maupun videografi Selain itu juga tergantung pada bagaimana kita memanfaatkan fitur-fitur yang telah disediakan Dari tiap kamera, tiap merek kamera, semua jenis kamera Bagaimana kita memanfaatkan dengan sebaik mungkin Jadi seperti itu review pocket camera antara Nikon Coolpix S3600 dan juga Sony Cybersuddy SGS2000 Terima kasih bagi semua pemirsa yang telah menonton video dari awal hingga detik ini Have a great day and see you in the next video Saya Nabila Dibakonita, pamit undur diri